Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian ya guys ya Karena kemarin itu aku udah kasih tau ke kalian aplikasi CPU driver Jadi di video kali ini, aku bakalan kasih tau ke kalian lagi aplikasi GPU drivernya Dan ini itu sangat bagus sekali dan sangat work sekali guys ya Kalau kalian itu kombokan dengan aplikasi CPU driver yang gue bagikan kemarin guys Jadi kalian kombokan aja dengan aplikasi CPU drivernya Buat kalian yang belum download aplikasinya guys Kalian bisa download aja dan cek aja videonya di channel ku ya guys ya Yang pastinya guys, setelah kalian itu mengkombokan kedua aplikasi ini Maka CPU dan GPU HP kalian itu bakalan lebih maksimal lagi ya guys ya Khusus buat kalian yang bermain game, kalian bisa kasihkan sendiri guys perbedaannya Karena disini aku udah coba ya guys ya Dan aku juga udah pakai aplikasi dan juga string set editnya Jadi disini kita itu bakalan menggunakan aplikasi dan juga string set edit ya guys ya Kalian bisa coba aja di HP kalian guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan dan tutorialnya ya guys ya Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya Dan disini udah kalian lihat ya guys ya Disini ada dua bahan guys Dan ini bahan ini yang kalian butuhkan ya guys ya Nah buat bahannya kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan untuk tutorial cara downloadnya Buat kalian yang gak tau, tutorial cara downloadnya videonya juga ada di deskripsi video ini Nah jadi disini guys, pertama-tama kalian ekstrak dulu ya guys ya Di yang atas ini guys, di zip yang ini GPU driver APK-nya ya guys ya Nah disini kalian ekstrak aja disini guys Nah terus kalian buka aja folder hasil ekstraknya Oke guys, jadi disini guys kalian install aja sesuai dengan GPU HP kalian ya guys ya Nah karena HPku ini GPU-nya itu adalah Mediatek ya guys ya Jadi disini gue install aja yang Mediatek GPU driver yang ini guys Nah jadi disini kita langsung aja install guys aplikasinya Nah disini gue install dulu guys Oke guys, kalau udah kalian install disini kalian kembali ya guys ya Nah kembali dulu Terus kalian ekstrak lagi file GPU driver string-nya guys yang ini guys Nah ini kalian ekstrak lagi disini Dan ini itu adalah string setedit ya guys ya Nah kalian buka aja foldernya Terus kalian buka file txt-nya guys Setelah kalian mau buka pakai apa Yang penting string-nya nanti bisa kalian salin ya guys ya ke aplikasi setedit kalian Disini aku pakai aplikasi text editor guys yang ini Nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5 string ya guys ya Ada 5 buah string yang harus kalian pastikan ke aplikasi setedit kalian Nah disini kalian langsung aja buka aplikasi setedit kalian ya guys ya Nah buat kalian yang belum punya aplikasi setedit ya guys ya Kalian bisa download aja di playstore kalian masing-masing Disini kalian langsung aja buka aplikasi seteditnya Terus kita keluar dulu ke homescreen hp kita ya guys ya Nah disini aku pakai cara yang biasa ya guys ya Disini aku itu pakai layar balas seperti ini guys Supaya mempermudah aja Terus di bawahnya kita buka aplikasi seteditnya Jadi tampilannya bakalan seperti ini guys ya Nah selanjutnya disini kalian pilih aja di system table ya guys ya Jangan di global table guys Pilih aja di system table untuk paste string-nya Dan disini kalian langsung aja paste semua string-nya ya guys ya Nah seperti ini guys Dan disini untuk value-nya adalah true ya guys ya Nah seperti itu Nah buat kalian yang udah biasa pakai string Kalian pasti udah pada tau guys Cara untuk paste string di aplikasi setedit ini Nah jadi caranya itu seperti ini ya guys ya Nah kalian paste aja semuanya sampai selesai ya guys ya Nah jadi seperti ini guys Klik aja di plus add new setting, paste, save change Terus untuk value-nya apa tadi guys GPU ya guys ya Nah jadi seperti itu guys Nah jadi gini ya guys ya caranya guys Nah untuk yang selanjutnya yang ini Jadi kalian salin aja semuanya ya guys ya Nah jadi seperti ini guys Nah kalian salin aja sampai selesai Nah oh sorry guys Nah jadi seperti ini ya guys ya Terus yang ini lagi guys String ini nah untuk value-nya adalah 1 Nah jadi seperti ini guys ya Jadi kalian tinggal paste-paste aja guys Buat bahannya kalian bisa download aja Di deskripsi video ini guys Nah jadi kalian paste-kan semuanya guys ya Sampai habis guys Nah cuma ada 5 string aja Nah jadi disini kan tinggal paste aja Seperti ini guys Nah oke guys Kalau udah semua seperti ini guys ya Jadi disini udah kalian paste semua Kalian tinggal kembali aja ke home screen HP kalian guys Dan disini kalian Paksa berhenti buat aplikasi set editnya guys ya Setelah kalian paksa berhenti seperti ini guys Nah jadi disini kita paksa dulu berhenti seperti ini guys ya Kita paksakan berhenti Nah kalau udah kita tinggal nyalakan ulang HP kita guys Atau di reboot atau di restart ya guys ya Jadi kalian tinggal nyalakan ulang aja Kalau udah kalian nyalakan ulang Kalian bisa coba aja performa HP kalian ya guys ya Khususnya buat bermain game guys Dan kalian merasakan sendiri perbedaannya Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download bahan-bahannya yang ini ya guys ya Termasuk aplikasi GPU drivernya dan juga string set editnya Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat tutorial cara downloadnya juga ada di deskripsi video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye